Pemirsa Indonesia memiliki banyak wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Salah satunya taman bawah laut di Selat Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tegara Tibur. Keindahannya konon hanya bisa ditandingi oleh keindahan bawah laut di Karibia, Amerika Tegah. Penasaran seperti apa keindahannya? Simak kabar yang berikut ini. Pemirsa Tanah Air Salah satunya adalah Selat Pantar yang terletak di antara Pulau Alor dan Pulau Pantar yang merupakan pulau utama di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selat Pantar sendiri adalah selat sempit yang didalamnya terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Kepa, Pulau Pura, serta Pulau Ternate. Dan di dalam selat inilah terdapat taman bawah laut yang memesona. Keindahan panorama bawah laut Selat Pantar, konon hanya bisa ditandingi oleh keindahan bawah laut di wilayah Karibia, Amerika Tengah. Selat Pantar Alor Selat Pantar Alor Selat Pantar Alor karena menjadi surganya bagi mereka yang hobi diving atau menyelam. Di bawah laut Selat Pantar ini, setidaknya terdapat lebih dari 50 titik penyelaman yang tersebar antara Pulau Alor dan Pulau Pantar. Dan 20 titik penyelaman di antaranya merupakan titik penyelaman yang berkualitas utama dan terbaik di dunia. Salah satunya yaitu Bama Wall yang sering dikunjungi oleh para penyelam dari berbagai negara. Pesona Taman Bawah Laut Selat Pantar Alor memang sungguh menakjubkan bak akuarium raksasa. Di kedalaman 5 meter ini, para penyelam sudah dapat menikmati keelokan Taman Bawah Laut Selat Pantar yang dihiasi dengan banyaknya jenis ikan yang berenang di antara terumbu karang yang berwarna-warni. Perpaduan perairan Australia yang dingin dengan perairan Indonesia yang hangat menjadikan Taman Bawah Laut Selat Pantar ini memiliki banyak sekali terumbu karang dan berbagai biota laut yang hidup di dalamnya. Pada bulan-bulan tertentu seperti Oktober hingga November, arus laut di sini sangat bersahabat dengan penyelam yang ingin merasakan sensasi menyelam pada malam hari. Dengan berjuta pesona keindahan bawah laut yang dimilikinya, wajar sekali bila Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur ini pernah dinobatkan sebagai juara umum dalam ajang Anugrah Pesona Indonesia pada tahun 2016 silam dengan kategori lokasi menyelam terpopuler yang tersohor di Nusa Antara hingga tingkat dunia. Selain keindahan Taman Bawah Lautnya, Pulau Alor juga memiliki keindahan pantai yang menawan. Salah satunya Pantai Mali yang memiliki pasir putih dan air yang tenang. Di Pantai Mali juga ada habitat hewan langka yaitu dugong. Penasaran ya seperti apa keindahannya? Simak kabarnya berikut ini. Negeri yang kaya akan pesona baharinya ini selalu menarik untuk dijelajahi. Salah satunya adalah wisata Pantai Mali di Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berawal pada tahun 2019 silam ketika ia sedang melaut di perairan Pantai Mali ini tanpa disadari ia diikuti oleh seekor ikan yang belakangan diketahui bahwa ikan tersebut merupakan seekor dugong. Keberadaan dugong sendiri baru diketahui saat WWF berhasil mengambil gambar seekor dugong remaja dengan panjang 1,5 meter pada 30 April 2011. Sejak itu, Onesimus yang merupakan ketua forum ikan kabola di desanya didampingi oleh WWF Indonesia atau Worldwide Fund for Nature untuk menjadikan perairan Pantai Mali sebagai pusat konservasi bagi dugong dan tempat penelitian serta restorasi lingkungan. Dugong atau Duyung memiliki nama ilmiah dugong-dugon. Panjang tubuh dugong bisa mencapai 3 meter dengan berat mencapai 900 kilogram. Dugong yang memiliki sifat pemalu ini hidup dengan memakan tumbuhan yang ada di laut dan bernafas menggunakan paru-paru. Dugong ini sangat mengenali perahu motor milik Onesimus. Bahkan dugong ini sangat menurut. Ia juga mengenali setiap gerakan tubuh di daya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan yang datang ke Alor.